Hello everyone, welcome back dan update, update, update jadi setelah di video sebelumnya aku ada share tentang perjalanan hamil gitu atau promil dan disitu aku udah bilang sama dokter fertility klinik nih kita, kita disuruh ke opjin karena untuk ngecek, apa namanya gengs untuk ngecek kantong bayinya semakin berkembang dan aku sama si opa udah ke opjin usia babynya udah 5 minggu jadi udah keliatan yokseknya, yoksek tuh apa ya yoksek tuh kayak semacam kuning telurnya gitu, jadi ini si kuning telurnya bakal ngasih nutrisi buat si babynya dan itu udah keliatan jadi iya kita udah dinyatakan hamil sama dokter opjinnya, terus juga kita udah dapet surat kehamilan dan juga buku periksa kehamilan terus si surat kehamilan sama buku kehamilan ini bakal aku bawa sama si opa untuk ke apa namanya ke Bogonso atau puskesmas untuk daftar hamil supaya kita bisa dapet vitamin gratis dan juga program-program gratis dari puskesmas jadi buat kalian yang ditinggal di Korea gitu saran aku daftarin aja kehamilan kalian ke Bogonso atau puskesmas terdekat karena lumayan kan hitung-hitung kita udah bayar pajak lumayan gitu dan kita bisa manfaatkan lewat fasilitas kayak gitu nah kalau di kalau sekarang aku cuma perlu minum folic acid itu udah ditulis di buku kehamilan jadi dokter kalian itu bakal ngasih tau vitamin apa aja yang kalian konsumsi selama kehamilan dan biasanya juga itu bakal ditulis disitu dan bisa kalian bawa ke Bogonso atau puskesmas untuk ditukarkan secara gratis jadi besok mungkin aku sama si opa mau ke Bogonso untuk tuker untuk ini untuk minta folic acid terus habis itu juga apa ya gengs ya 2 minggu lagi kita disuruh balik lagi ke Opjin untuk Westgate lagi untuk ngecek apa namanya untuk ngecek detak jantung so ya doain aja semoga babynya berkembang dengan baik dan ada detak jantung ya oh my god tak deg-degan pasti selama 2 minggu ini bakal selama 2 minggu ini aku pasti bakal out-outan banget pikirannya so ya doain ya gengs ya finger cross semoga semuanya berjalan dengan baik ini si buskesmasnya so ya oh dekel banget oh gue gue paham oh my god kutuk kego mbak ya gengs maafkan wajahku yang jelek ini jadi aku dan opa sudah balik di mobil lagi kita baru habis daftar daftarnya cepet banget cuma 5 menit kayaknya gak salah aku tunjukin barang apa aja yang dikasih ya sama merekanya ya bentar bentar ya gengs ya bentar ini dapet bingkisan ini gengs dari puskesmasnya isinya ada vitamin yopsan atau folic acid gitu asam folat aku cuman baru butuh asam folat sih kata dokter terus ada ini apa clean bag aku juga gak tau sih kenapa dikasih clean bag kayak gini terus ini ada ada apa lagi nih bul tisu tisu basah gitu terus sama ini ini sticker yang harus dipakai dibawa kemana-mana jadi kalo naik bus naik subway itu biasanya kita ada tempat duduk gitu jadi kalo pake sticker ini bisa duduk disitu terus apalagi ya ini kayaknya cuman brosur-brosur gitu sih gengs brosur terus apalagi nih brosur oh ini mereka ngasih free apa namanya free komsa free apa sih komsa itu bahasa indonesianya apa ya kayak tes-tes gitu loh gengs jadi kalo tes-tes yang diperlukan kayak ini ngecek hepatitis B terus habis itu kelainan janin mereka ngasih tes-tes ini semua free cuman kayaknya aku nanti tesnya di rumah sakit gak disini terus habis itu ini apa ini juga ini juga ini sih kayaknya brosur-brosur gitu gengs jadi mereka ngasihnya brosur-brosur terus habis itu sama ini ini buku-buku ya begitulah ya kayak misalnya dia ngasih apa namanya pelayanan apa aja dari puskesmas terus seperti apa kayak gitu-gitu sih ya jadi cuman itu terus sama ini kita dapet ini gengs jadi ada fasilitas taksi gitu buat orang hamil jadi mereka ngasih fasilitas taksi bisa dipake dua kali dua kali itu untuk pulang pergi gitu ya jadi satu kali pulang pergi satu kali pulang pergi kayak gitu selama masa kehamilan so ya udah dapetnya ini aja gengs dari puskesmasnya sekarang kita mau makan mau makan nyari sabwe aku lagi ngedam sabwe gengs tadi kita habis beli sabwe gengs sekarang udah dirumah karena habis beli sabwe terus belanja sebentar terus habis itu pulang balik lagi so ya ini ngedam pertamanya kita ngedam pertamanya aku bcw gengs aku habis hamil ini disini-sini jadi lebih kering gitu yang di bagian bibir sini gak tau kenapa so iyu banget sebenarnya cuman ya yaudahlah cegowo kalau panas ribut gak panas ribut do you like put that in freezer? keci makan dulu gengs aku misalnya flatbread bm bmc keci italian bla 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 gerung gue nasi aku tuh sejak kami ini gengs daripada makan nasi lebih suka makan ini makan roti you originally hate sabwe sandwich right? but that menu you like it? mhm kalian kalau ke sabwe gengs harus beli cookiesnya kok you still taking pikir? kalau cookiesnya tangguh tapi nggak nganggu oke oke hahahaha 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 cookiesnya tuh enak hah gue hahahaha 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 hmmm cookiesnya dia enak soalnya tapi ya ada yang tapi ya agak lumayan nansi gengs tapi enak kok ini aku beli yang macademia cookies cookies white macademia white macademia cookies yang sungai hah kenapa lu buinkan hem sonic enak musiknya 8 enak 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 aku udah selesai makan terus udah selesai nonton skycastle ini apa masih nonton skycastle cuman aku pengen barengan aja nggak tahu kenapa badan udah capek-capek semua karena seharian ini kan pergi keluar dan segala macem ya baik ya gengs itu apa namanya babynya katanya udah umur lima minggu berapa hari gitu pokok sekitar lima mingguan dia bilang sekitar lima mingguan dan apa sebenarnya katanya dia itu kata dokternya nggak ada istilah yang kalau dia ukurannya segini dia sehat kalau ukurannya segini dia nggak sehat kayak gitu-gitu nggak ada dokternya bilang selama si babynya berkembang aja jadi lebih apa berarti dia berkembang gitu berarti dia tumbuh gitu kan so ya hopefully besok dua minggu lagi kita ada jadwal buat dengerin simjang suri detak jantung ada jadwal buat dengerin detak jantung semoga semoga si babynya bakal tumbuh nama babynya te apa temyongnya atau nama panggilannya itu gonggang gonggang itu artinya sehat kalau di korea jadi kita berharapnya juga ini anak sehat gitu tumbuh dengan sehat lahir dengan sehat seperti itu jadi kita kasih namanya dia gonggang kayak gitu so ya semoga dua minggu lagi bisa mendengarkan suara detak jantung ah to be honest ya gengs ya aku tuh nggak aku tuh ngerasanya kayak oh ternyata hamil itu gimana ya untuk penantian nunggu ke appointment gitu ke janji-janji selanjutnya itu ternyata kayak taking long time banget kayak nunggunya kok lama banget padahal tuh yang appointment ini kan kita cuman seminggu seminggu setelah yang kemarin cuman ah kok udah kayak berasanya nunggunya lama banget gitu terus ini dua minggu lagi disuruh cekap dan keberasan nunggunya lama gitu mbak ya it's okay sekitar ini mau ngecek a baby heartbeat gitu jadi mau ngecek detak jantungnya apakah sudah ada detak jantungnya atau belum kayak gitu katanya dokter seharusnya udah ada ya jadi doakan semuanya sehat-sehat aku udah mulai mual udah mulai muntah dengan segala macemnya mbak ya doakan saja semua sehat oke kita udah di rumah udah balik di rumah habis tadi ngecek heartbeat dan aku nggak tau sih aku mau nunjukin kayak gini atau gimana ya pokoknya dia bentukannya tuh masih kayak gini tuh lu gengs bentukannya tuh masih kayak gini kayak apa ya ya aku juga nggak tahu sih bentukannya kayak kacang atau gimana nggak tahu terus ini udah ada detak jantungnya ah so ya kata dokter sih dia berkembang sehat ya daripada yang kemarin maksudnya ya kayak dari yang kemarin terus berkembang 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 sampai jadi ini gitu eh HPL nya kalau enggak akhir April awal Mei katanya jadi cuma kan kalau kayak gitu biasanya bisa berubah-rubah sewaktu-waktu ya so ya pokoknya aku mencapai banget sih banyak banget deh sama kalian ya yang udah mendoakan yang udah mendukung i believe kita bisa sampai di tahap ini juga karena dengan doa-doa dari semua orang karena dengan eh apa ya kuasa pohon juga pastinya mbak ya finally seneng sih seneng ya kitanya aku sama siopo pasti seneng so ya jadi mulai sekarang aku bakal mencoba untuk menjadi lebih ceria mencoba untuk selalu memikirkan hal-hal baik karena ada orang yang hidup di dalam badan aku so ya nggak nyangka aja geng soalnya kemarin aku tuh sempet keram juga keram yang sampai kaki itu keram dengan segala macemnya yang aku tuh dah kepikiran yang aneh-aneh udah dibikin lemes juga sama anaknya udah dibikin mual udah dibikin ini tapi ternyata eh eh di dalam perut sehat-sehat aja ya ya udahlah ya udah ya itu gengs untuk video hari ini dan terima kasih sudah mengikuti sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya and may today video bring you joy stay healthy stay happy stay lovely annyeong seeyou in the next video you sub indo by broth3rmax